Halo, sahabat links, selamat kabar. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tas Gowes yang kemarin itu saya sempat dapat di Tokopedia dengan harga 100 ribu rupiah. Kenapa saya beli tas Gowes? Karena tas Gowes yang lama udah pudar warnanya teman-teman. Nih, jadi ini adalah tas Gowes ya dari brand Aker. Nah, ini saya beli 2 tahun yang lalu dan udah sering saya pake, sering dipake outdoor, sering kehujanan, sering kepanasan, sampai akhirnya warnanya jadi pudar begini. Ini gak tau memang dari warnanya yang pudar atau memang dari segi saya yang nyuci-nya salah. Karena selama ini saya nyuci tas ini tuh pake mesin cuci ya. Karena kemarin sempat hujan gede banget dan sampai basahnya ke dalam-dalam. Oke, kita sementara kita abaikan dulu yang ini karena kita bakal ngebahas tas Gowes yang baru. Oke, disini saya udah dapet tas Gowesnya. Jadi ini sebenernya bukan tas lempang Gowesnya, tapi yang 2 gini. Kalau ini kan tas lempang ya, tas lempang begini. Nah, tas lempang begini ya. Nah, kalau ini tuh adalah tas lempang yang kayak tas sekolah teman-teman. Jadi, aduh ribet banget. Bentar. Oke, jadi kita bakalan unboxing ini seperti apa. Ini saya beli di Tokopedia. Jadi ini tuh namanya ILFS, tas sepeda hydropack water resistant trail marathon run. Jadi kenapa saya beli tas ini? Karena teman-teman Gowes tersebut saya itu banyak banget yang pake tas ini. Karena disini saya Gowesnya tuh sering ke gunung-gunung teman-teman ya. Karena terakhir kemarin kita habis downhill dari Cianjur, Sukawangi. Kalau teman-teman tau air tersebut Arca itu naik lagi ke atas sampai arah Cianjur. Baru kita downhill turun sampai ke Gunung Batu, Gunung Kinayongan, Citraida City, dan balik lagi ke Cikarang. Oke, langsung aja kita sobek. Langsung aja ya, kita pake begini aja ya. Disini saya pilihnya warna Tosca. Jadi warna hijau Tosca, teman-teman. Nah, ini LFS aktif. Jadi ini tuh kapasitasnya berapa liter ya. Nanti saya sertain deh di deskripsi dan belinya dimana. Jadi ini tuh cocok banget buat teman-teman yang suka trail bisa. Buat ke kantor bisa. Buat Gowes bisa. Buat hangout bisa. Jadi buat apapun bisa, jadi ini universal. Oke, sekarang kita buka dulu. Pake apa tasnya? Oh, ini dia teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pengen tau, tasnya tuh begini. Jadi ini water resistant, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya hujan. Nah, ini. Dan ini itu ada busanya disini, tapi busanya tipis. Disini busanya tipis, nggak terlalu tebel. Beda lah ya sama brand Aiger. Kalau brand Aiger, tas gini udah 500 ribuan ke atas, bro. Ini masih 100 ribu, jadi wajar lah kalau memang speknya seperti ini, teman-teman. Yang jelas, kita disini memilih fungsi ya, bukan dari brand-nya. Karena menurut saya, ini stylish, bagus, fungsional, jadi worth it to buy. Kalau dalamnya, tuh. Kalau dalamnya tuh, oke. Kita coba ganti kameranya model kebalik ya, bentar. Nah, ini dia udah mode kebalik kameranya. Jadi untuk dalamnya tuh, dia ada plastiknya. Kita buka dulu. Nah, ini ada tempat buat nyimpen handphone atau yang lain-lain disini. Terus dalamnya ini juga ada silikajel biar nggak lembab dan nggak jamuran. Ada dua. Terus, disini nggak ada lagi bolongannya. Jadi tinggal ini aja. Jadi disini bisa diisi gadget, power bank. Kalau bawa laptop nggak bisa ini, nggak cukup. Karena kurang gede. Tapi disini nggak ada keterangan berapa liter ya. Coba ya nanti di deskripsinya saya tentumin. Coba cek lagi nanti. Nah, untuk ruangan kedua kayak gini, sama. Nah, ini. Jadi ini kayaknya buat walkman. Terus buat bullpen dan lain-lain. Jadi dia tuh cuma ada dua ruang. Jadi satu. Dua. Sudah gini aja. Ini brandnya dari LFS Aktif. Terus. Reslighting-nya juga ada kaitnya begini. Ada dua. Terus ini buat tempat minumnya. Dan... Oh, ada lagi teman-teman ini ya. Ini apa ini? Kita lihat. Ini itu... Oh, ini kayaknya parasut ya. Jadi kayak... Tapi nggak dapet ya. Kalau di tas-tas outdoor itu disini ada protektor buat tasnya. Jadi mungkin dibelinya terpisah teman-teman ya. Jadi nggak ada. Oke, jadi seperti inilah penampakannya. Jadi teman-teman yang lagi nyari tas sepeda goes atau tas outdoor atau sastril. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihannya. Ini keren banget sih. Cuma dia disini tipis. Nggak ada busanya. Ini juga nggak ada busanya. Jadi kalau misalnya bawa barang yang berat-berat. Ini bisa cepat-capek. Jadi kita nggak usah bawa barang yang berat-berat aja. Tidak cuma dompet, HP, dan caratan kecil ya. Oke, coba kita pakai ya gimana nanti. Looks like-nya. Oke, teman-teman. Tadi udah kita lihat dari dekat ya. Coba kita pakai ini seperti apa looks like-nya kalau pakai ini. Oke, udah. Nice. Jadi bentuknya gini jadinya tuh. Kayak tas biasa. Jadi kita tinggal pakai aja begitu. Nah, ini kalau secara fungsional, ini memang dengan harga 100 ribu. Ini memang fungsional banget buat teman-teman yang pengen gowes dan nggak ribet. Dan ini termasuk brand yang saya juga belum tahu. Tapi yang jelas, ini what it to buy. Kembali ke prinsip bahwa fungsi adalah yang utama di balik brand. Tapi tergantung sama teman-teman sendiri ya. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Oke, jadi. Nah, ini. Tasnya seperti ini. Dan kalau dari belakang seperti ini. Oke, nanti coba bakal saya pakai gowes dan kita coba review seperti apa kalau dipakai gowes. Tapi ini keren sih. Bagus sih kalau menurut saya pribadi. Oke, langsung aja teman-teman. Kalau misalnya pengen beli ini, langsung aja check out di Tokopedia. Namanya itu ILFS. ILFS, tas sepeda hydropag. Jadi langsung aja check it out. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jadi, YouTube Links ini bertujuan untuk review barang-barang gadget dan fashion sesuai dengan kebutuhan dan fungsional. Jadi, untuk masalah harga dan brand itu nomor sekian. Yang penting adalah fungsional. Dan kita bakal nyari barang yang beneran bagus dan awet. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah! 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 like, share, dan subscribe.